Halo, bertemu lagi dengan saya, Walid Hidayat Kali ini saya ingin battle tentang sebuah deterjen yang biasa kami pakai Namanya Trane Wash, deterjen powder yang ramah lingkungan Nanti coba saya akan demo atau saya akan battle dengan deterjen yang ada di pasaran Dua deterjen ini bentuknya powder dan yang satu ini bentuknya liquid Di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa alat lainnya Ada sendok makan, ada obat luka, ada tinta, kemudian gelas takar dengan 400 ml masing-masing gelas takar Dan juga ada kain percah Yang pertama, saya coba akan buat nodanya terlebih dahulu dengan menggunakan obat luka Obat luka sebagai standar uji coba bagaimana sebuah deterjen itu mampu membersihkan nodanya dengan efektif Ini saya akan teteskan, beberapa tetes ke masing-masing kain percah berwarna putih ini Dan sifatnya nodanya itu, biasanya dia akan mengikat ke serat kain itu setelah 36 jam, kurang lebih 1,5 hari Makanya ketika kita kena nodanya, baju kita kena nodanya, alangkah lebih baiknya pada saat itu juga segera untuk di treatment Kenapa? Karena kalau sudah kelamaan, dia akan mengikat ke serat kain dan akan menguat di situ Bisa hilang atau tidak? Sebetulnya bisa, cuma mungkin butuh effort yang lebih karena harus mucek lagi, harus ngebasuhnya berkali-kali karena memang sudah mengikat di serat kain Baik, ini adalah deterjen merek X yang coba saya akan tuangkan masing-masing ke dalam gelas takar itu sebanyak 1 sendok makan Teman-teman perhatikan, pada saat saya tuangkan, ini biasanya dia mengambang sepersekian detik di atas permukaan air Masuk dan kemudian, mengambang dan kemudian masuk Ini juga deterjen X, saya tuangkan 1 sendok Teman-teman perhatikan Ini deterjen punya kita, namanya train wash dan ini hanya sepertiganya saja dari takaran yang tadi Perhatikan Dia langsung turun ke bawah, ini saya aduk dulu Yang ini juga saya aduk Ini juga saya aduk Teman-teman, ada juga di antara teman-teman yang menggunakan deterjen liquid Mungkin untuk laundry atau di rumahnya masing-masing Ini deterjen liquid merek X, saya coba akan tuangkan juga Dengan takaran biasanya penggunaan deterjen liquid, dia 2 kali lebih banyak dari takaran deterjen powder Makanya biasanya orang yang pakai deterjen liquid, biasanya penggunaannya lebih boros Karena memang secara takaran dia 2 kali dari takaran powder Ini sudah saya tuang, ini juga saya aduk kembali Sebetulnya di demo kali ini, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman 7 keunggulan dari deterjen train wash yang kami miliki Yang ada di belakang kemasan ini Yang pertama, dia punya kelebihan high konsentrat Konsentratnya tinggi Terbukti, pada saat saya tuangkan, itu ternyata langsung turun ke bawah Dan penggunaannya juga tidak banyak Tidak seperti 2 deterjen ini Dia penggunaannya 1 sendok full Dan yang pasti, biasanya dia juga mengendap di bawah, di permukaan dasar sini Artinya apa? Bahwa dia sebetulnya tidak semuanya konsentrat Bisa jadi ini adalah bubuk-bubuk filler Yang sebetulnya tidak punya kandungan manfaat Hanya untuk menambah volume masak saja Kelihatannya besar, kelihatannya banyak Tapi sebetulnya secara fungsi, dia tidak terlalu begitu efektif untuk membersihkan Nah ini yang punya kita, deterjen train wash Nah kalau dilihat, sebetulnya di bawah ini juga ada endapan Tapi kalau kita fokus ke tengah Itu sebetulnya ada buih-buih yang sedang berproses Nah itu yang kita sebut namanya oksigen aktif Nah oksigen aktif ini, dia berfungsi untuk mempercepat daya pencucian Sehingga cucian kebersihannya tidak harus lama-lama Jadi sebentar saja dan noda langsung hilang, minggir Nah bedanya dengan deterjen liquid Tentunya kalau liquid tidak akan ada endapan Karena memang sifatnya juga homogen Karena dia tidak ada endapan Persoalan yang kedua adalah Formulasi oksigen aktif itu tidak bisa dimasukkan ke dalam deterjen liquid Nah ini kelemahannya Oleh karenanya, berarti di sisi lain Deterjen liquid itu punya sisi kelemahan Yaitu tidak bisa dimasuki oleh formulasi oksigen aktif tadi Makanya nanti akan kita lihat Seperti apa reaksi dari masing-masing deterjen yang sudah saya tuang tadi Selanjutnya coba saya akan masukkan Kain percah yang sudah di-tetesi obat luka ini Kedalam masing-masing gelas takar Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan ini yang keempat Baik Selanjutnya Saya aduk dari sini Ini juga saya aduk Ini juga saya aduk Ini juga saya aduk Kita diamkan selama 60 detik Supaya kita lihat Supaya kita bisa lihat reaksi dari Masing-masing deterjen ini Bisa membersihkan setiap noda yang ada di kain percah tadi Keunggulan yang ketiga Dia punya keunggulan optical brightener Optical brightener itu berfungsi untuk mencerahkan pakaian Jadi kalau sudah ada pakaian-pakaian yang pudar Yang sudah warnanya agak kusam Nah dia sebetulnya bisa membantu untuk mengembalikan kewarna semula Yang keempat Fungsinya atau kelebihan dari Penggulan dari deterjen trainwash ini Dia memang didesain untuk mempunyai fungsi juga deterjen yang ramah lingkungan Karena dia berbahan biodegradable surfaktan Sehingga aman limbah produksinya untuk disiramkan ke tanaman Dan yang kelima Tentunya deterjen ini juga rendah busa Jadi kalau diperhatikan Dua deterjen ini rendah busa Busanya sedikit Dan dua deterjen ini Busanya banyak Nah kadang Teman-teman atau ibu-ibu Biasanya lebih suka busanya yang banyak Padahal sebetulnya busa banyak Bukan indikator dari Deterjen itu bagus Atau bisa membersihkan dengan cepat Berikutnya Kelebihan yang keenam Dia juga punya fungsi rush inhibitor Rush inhibitor itu Membersihkan karat Jadi kalau teman-teman pengusaha laundry Atau yang punya mesin cuci di rumah Kalau kita lihat tabung drum Dibuka pintu mesin cucinya Mungkin tidak kelihatan itu kotor-kotoran itu Tapi sebetulnya bisa jadi Di belakang drum itu Itu tersimpan banyak Sisa-sisa Residu filler Atau sisa-sisa lumpur Lumut dan lain sebagainya Yang sewaktu-waktu Bisa masuk kembali Dan itu menjadi noda Bagi pakaian kita Baik Saya coba angkat Kain percahnya Dari masing-masing gelas takar ini Ini deterjen X Belum bisa menyelesaikan tugasnya dengan sempurna Ini deterjen merk X juga Yang powder Dia belum bisa mengerjakan tugasnya dengan sempurna Ini deterjen rain wash yang kita miliki Dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan sempurna Dan ini deterjen liquid Yang mungkin teman-teman rekan-rekan Juga menggunakannya banyak di laundry atau di rumah Hasilnya seperti ini Jadi Tiga deterjen ini Belum bisa menyelesaikan tugas Membersihkan dengan sempurna Dan deterjen ini Mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sempurna Dalam waktu yang cepat Dengan sistem Oksigen aktif tadi Yang terakhir Yang ketujuh Dari tujuh keunggulan deterjen rain wash Adalah sistem anti-redeposisi Apa sih sistem anti-redeposisi Sistem anti-redeposisi adalah Atau dia berfungsi untuk Meng-counter noda Yang sudah dibersihkan untuk nempel lagi ke Kain atau ke pakaian yang lainnya Oleh karenanya saya coba Uji dengan Tinta yang akan saya teteskan ke masing-masing gelas takar Yang pertama Saya teteskan Dan saya akan tambahkan lagi Kita lihat reaksinya seperti apa Reaksinya sudah terlihat Bahwa deterjen rain wash Itu lebih bening Dan tidak menyisakan warna Sehingga Secara kenyamanan kita Membuang limbah Tentunya karena bahannya juga Biodegredable surfaktan Sehingga aman disiramkan ke tanaman Tiga deterjen ini Tidak punya sistem anti-redeposisi Maka tujuh keunggulan Deterjen rain wash ini Menjadi sebuah value Bagi produk ini Untuk direkomendasikan Dan digunakan Untuk laundry Maupun pencucian Di rumah tangga Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih See you See you